Halo penikpat film, balik lagi bersama gue, Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silahkan. Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali mengupdate lagi nih apa saja yang akan tayang di bulan Agustus ini di daftar film kelanjutan yang kedua yaitu part 2 film internasional. Jadi di bulan Agustus ini yang sebelumnya part pertama sudah tayang, jadi ini part keduanya nih film internasional. Ada film apa saja yang menarik di bulan Agustus kali ini? Langsung saja kita ke daftar film. Oke penikpat film, langsung saja ya kita melihat daftar film Agustus part kedua film internasional yang akan tayang di bulan ini. Ada film apa saja? Langsung saja. Yang pertama, Orpan First Kill. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa, Esther kini menyamar sebagai putri yang hilang dari keluarga kaya. Nah film Orpan kelanjutan yang keduanya ya ini, cuman ini prequel bukan sequel, jadi film pertamanya lah termaksud. Nah mengisahkan tentang pembunuhan lah, pembunuhan yang dilakukan oleh gadis kecil atau ibaratnya bocah ya, bocah cewek ini. Uniknya dia melakukan pembunuhan ini tanpa merasa bersalah dan juga gak ada rasa menyesal dalam hidupnya. Wah, seperti apa sih film tentang pembunuhan ini? Yang jelas ini bosrem juga sih ya, bisa dikatakan. Karena ini salah satu film slicer juga ya. Pembunuhan psikopat gitu lah, macam gitu ya. Oke, kita lihat saja nanti filmnya akan seperti apa. Mungkin gak bakal tayang di bioskop ini kali ya. Mungkin karena alasannya ya, sensor. Selanjutnya ada Bullet Train. Lima pembunuh bayaran beraksi di atas kereta dengan peluru yang bergerak sangat cepat dan mengetahui bahwa mereka memiliki misi yang sama. Wah, jadi di dalam kereta itu banyak pembunuhan. Banyak pembunuh yang ingin merencanakan misi. Dan ternyata mereka ketemu dengan pembunuh lainnya. Jadi yang sama tujuannya gitu. Wah, gokil sih. Jadi kayak pertemuan antar pembunuh nih yang sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari hal kayak penyanderan kereta mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Bullet Train akan tayang 10 Agustus. Di awal-awal lah ya. Awal-awal bulan. Selanjutnya ada film Fall nih. Becky dan Hunter adalah dua orang yang suka menghadapi ketakutan. Dan ia ingin menantang dirinya sendiri untuk melewati batas yang mereka pernah lakukan. Alias mencapai rekor diri ya. Nah, gimana dia ingin terus naik-naik ke menara paling tinggi. Dan akhirnya dia mendapatkan tower tinggi banget. Dan dia ingin meliput atau membuat konten di sana. Jadi ibaratnya suatu pencapaian yang dia bisa capai dengan mendaki tower itu. Memanjatnya ya. Dan ternyata situasinya berubah. Jadi yang tadinya emang tujuannya mencapai keinginan pribadi. Untuk mencapai rekor yang dia ingin capai. Tapi ternyata menjadi bencana. Mereka kehilangan pijakan ya. Jadi kayak tangganya itu hancur dan jatuh ke bawah. Sementara temannya juga sempat jatuh. Untungnya masih bisa selamat. Karena tingginya itu tinggi banget. Jadi mereka akhirnya tertahan di ketinggian. Yang bisa dikatakan di atas normal lah ya. Karena kalau dengan ketinggian mereka akan selama-kelamaan bakal goyang ya. Pikirannya jadi ngawur. Jadi kayak terjebak di situasi yang berbahaya intinya gitu. Gara-gara ulam mereka sendiri. Nah, biasanya kan ada terjebak di dalam gua. Terjebak di dalam terowongan. Cuman banyak lah yang hal-hal kayak pertahan hidup dari masalah atau bencana alam. Nah, kali ini bencananya dibuat mereka sendiri. Kita lihat ya. Seru sih. Karena kan otomatis like ininya kan kameranya atau apanya kan dibuat. Dengan ibaratnya kayak mungkin grand screen kali ya. Grand screen untuk penampakan dari atas. Ini kameranya akan memutar dan melihat situasi ekspresi mereka yang ketakutan terhadap nyawa mereka yang terancam. Selanjutnya ada film Lalsingkada. Film India nih ya sepertinya ya. 12 Agustus. Lal anak dengan keterbatasan fisik. Namun demi bisa berjalan dia harus menggunakan tongkat hingga suatu hari datang ke Acai Banuah. Pokoknya itu drama, drama keluarga mungkin ya. Dan salah satu anak yang ingin berusaha hidup dari keterbatasannya. Wah, ini salah satu semangat juang yang tinggi juga nih. Di bulan kemarin ini ada film-film tentang perjuangan hidup tentu saja. Menarik untuk disimak. Film India yaitu Lalsingkada. Selanjutnya ada anime nih. Free the Final Stroke. Dalam judul The Second Volume. 12 Agustus nih tayangnya. Dan setelah penampilan pertamanya di panggung dunia kompetitif, Haruka merasa ditawan oleh sang juara renang. Dan merasa seperti tersesat. Wah, pokoknya film anime dengan tema berenang lah ya. Seperti apa? Gue juga belum nonton. Jadi kalau yang kalian suka anime, bisa nih jadi pilihan opsi kalian nonton di bioskop. Lanjut ada Nob. Oh, Nob kayaknya bulan lalu juga udah pernah gue bahas ya. Dan bulan ini adalah agin yang mungkin tertunda. Dan menjadi stok gudang di bioskop ya. Ya, menjadi saksi penemuan luar biasa yang mengerikan. Wah, sepertinya kayak tentang alien gitu lah semacam. Ya, semacam penemuan-penemuan kayak gitu. Oke, lanjut ada Emergency Declaration. 16 Agustus. Bencana tentang ancaman teroris yang muncul di dalam pesawat terbang. Nah, jadi kayak penyanderaan pesawat kali ya. Terus akhirnya membuat pesawatnya terpaksa mendarat darurat. Seperti apa filmnya? Kita nantikan saja. Selanjutnya ada film Beast. Liburan Idris Alba di hutan Afrika Selatan mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Seekor singa mengintai dan menyerang keluarganya. Wah, jadi tentang tema liburan yang pergi ke Afrika. Kan tau sendiri Afrika itu taman-taman satuannya dibebaskan gitu ya. Jadi, bebas tuh pengunjung mau nonton atau melihat singa dari dekat silahkan. Nah, malah jadi bahaya bagi keluarga mereka sendiri ya. Karena ini namanya hewan liar nggak bisa ditebak tingkah lakunya. Akhirnya mereka merasakan sendirilah. Seperti apa dampak yang harus mereka terima. Ancaman-ancaman. Seperti singa atau macan yang ngamuk. Selanjutnya ada The Invitation. Ya, biasa film tentang misterius pembunuhan mungkin ya lebih tepatnya. Menerima undangan, invitation, dan akan melihat nasibmu dalam segel tersebut. Wah, jadi undangan itu akan menentukan nasib kalian. Waduh, serem juga nih. Pembunuhan berencana tapi melalui media invitation. Undangan. Wah, seperti apa ya. Semenarik apa filmnya. Mungkin kalau dulu ada Happy Dead Day. Yang filmnya setiap dia ulang tahun dia akan dibunuh. Nah, itu salah satu hal unik. Mungkin ini pembunuhan tapi versi lain. Seperti didapat undangan dan mungkin nasib kalian akan ditentukan lewat undangan tersebut. Oke, selanjutnya ada... Wah, anime lagi nih. Dragon Ball Super dalam judul Super Hero. 26 Agustus. Ada ancam baru yang tadam. Dari mana datangnya? Yang jelas Dragon Ball itu salah satu anime yang jelas banyak yang suka dan banyak yang menanti-nanti juga. Mungkin ada banyak banget penggemar dari Dragon Ball ini. Ada Conan, Dragon Ball, dan lain-lain. Jelas fanbase-nya udah banyak lah ya. Mungkin yang menantikan film Dragon Ball terbaru, silahkan. Mampir. Lanjut ada film Spider-Man Away Home dengan versi terbaru nih. The Morphin Stub Version. Dengan beberapa adegan tambahan yang lumayan cukup panjang nih. Sekitar durasinya 15 menitan lah tambahannya. Tapi yang jelas ini hanya tambahan dari Spider-Man yang sebelum-sebelumnya ya. Yang versi lengkapnya, versi uncutnya mungkin ya. Yang lebih extended-nya, lebih... Tanya mungkin yang hal-hal yang gak sempat ditayangin di bioskop bisa ditonggalkan di sini. Oke. Nantikan saja Spider-Man ini. Mungkin akan tanya juga di bioskop ya. Untung-untungan sih mereka itu tujuannya. Ya selanjutnya ada film yang sebelumnya sempat gue bahas juga ya. Where the Crowded Sing. Dimana letak misteri itu berada. Dimana rahasia terkubur dan The Crowded Sing bernyanyi. Gak sempat gue bahas di sebelumnya, bulan sebelumnya. Cuman ada lagi di Agustus. Mungkin dia belum sempat tayang. Jadi tertunda lagi ya masuk ke gudang otomatis. Lanjutnya terakhir ada Budis-Budis-Budis. Alias baris-baris-baris. Penelusuran kehidupan rakyat ilmuwan yang terkenal dengan mengembangkan Viscous Engine. Salah satu mesin bakar cair paling efesien di dunia. Kita lihat saja itu seperti apa. Gue gak menarik sih ya film yang ini. Kita bisa jadi pilihan opsi-opsi lain buat kalian. Yang ingin menonton dengan tema semacam itu. Oke itu saja film-film yang tayang di bulan ini. Kalian mau menonton film apa yang jelas untuk bulan ini. Mungkin kalau luarnya gak ada yang menarik-menarik banget kali ya. Mungkin bullet train menarik. Cuman bisa tunggu banyakannya atau gak tunggu tayang di digital streaming kali ya. Lebih seru. Karena ya mungkin gak terlalu besar-besar amat sih film-filmnya. Cuman Vogue cocok nih untuk di bioskop. Karena temanya kan bertahan hidup dari ketinggian. Ya mungkin. Karena gue juga pernah nonton untuk bertahan hidup dari buaya di kolom berenang. Itu juga seru banget sih film tentang bertahan hidup. Dari bencana yang mereka lakukan sendiri. Itu mungkin film yang gue pengen tonton. Tapi gak tau ya di bioskop apa nunggu download-nya. Oke itu dulu video-video yang gue akan tonton. Dan itu dia daftar film bulan Agustus di part kedua film internasional. Dan juga sebelumnya part pertama film Indonesia. Jadi kalian mau nonton film apa langsung tulis komentar di kolom komentar di bawah. Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa. Yang penting sih subscribe ya. Lalu like, komen, share, dan subscribe. Tentu saja subscribe dan subscribe. Semua subscribe ya. Oke kalau emang kalian suka video gue. Terus tonton video-video terbaru gue. Terima kasih sudah menonton. You nonton. Enjoy movie ever. Hadid movie time. Sub indo by broth3rmax